Meski teaser trailer kedua dari Gartanah Band Band 6 telah rilis Namun mereka belum juga merilis gamenya hingga saat ini Udah lebih dari 2 bulan berlalu dan mereka mulai agak mengundur-ngundur chapter 6 Padahal ini jadi salah satu yang paling ditunggu oleh para fans Semakin sedikit informasi yang kita terima Semakin skeptis juga para fans dan player dengan game ini Namun siapa sangka bahwa ada trailer Gartanah Band Band 6 Pembuatan penggemar yang terasa sangat bagus dan mungkin tidak ingin kalian lewatkan Halo semuanya kembali di channel ZKB32 Yang paling mendekati untuk hadir dibanding beberapa judul game horror yang akan rilis adalah Gartanah Band Band 6 Sejak chapter 4 rilis pada Agustus kemarin Udah 2 bulan lebih kita menunggu untuk sesuatu yang sepertinya akan diundur ini Kelanjutan story emang gak pernah buat game ini gagal bikin penasaran sama yang memainkannya Kurangnya detail juga terlihat Namun tetang aja Ini belum berakhir karena ada beberapa teori bahkan trailer chapter 6 yang bikin mata kalian melirik Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi orang-orang perubahan Perubahan aja dulu Abisya silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor yang berlanjut melalui game horror lainnya So langsung aja Check it out Memprediksi itu sulit Gak bohong deh Meskipun teaser trailer kedua dari chapter 6 udah rilis Kita masih belum tau betul mau kemana sang developer membawa keseluruhan game ini Sayangnya udah banyak banget teori yang kita lontarkan namun belum terlalu membuahkan hasil Bahkan sepertinya mulai dilupakan oleh banyak orang yang sejak dulu Sejak awal tahun ini udah diminati banyak orang Alasannya karena ceritanya terlalu bertele-tele Gak tau mau diselesaikan sampai mana dan kesan storynya jadi kurang banget Yang dia mencari anaknya yang hilang di band-band kindergarten Apakah kalian merasa seperti itu? Sayangnya gua iya Mengundur-ngundur jadwal rilis juga menjadi salah satu faktor kenapa Giorton lah band-band makin sepi peminat Ya kita gak akan fokus sama permasalahan itu Biarlah developer yang memikirkannya sementara kita fokus terhadap Giorton lah band-band 6 Selain kabar rumor kalau chapter ini akan diundur jadwal perilisannya Ada juga konsep yang kayaknya bakal kalian suka Berupa trailer bahkan lebih bagus daripada teaser trailer 2 kemarin Apakah benar? Untuk memastikannya maka masuk lebih jauh adalah pilihan yang bagus So let's go Gua salah satu orang yang gak paham Gak paham masuk euforic brothers soal Giorton lah band-band yang ceritanya ini mau dibawa kemana Chapter 1 oke lah Chapter 2 masih mending Masuk ke chapter 3 mulai agak geser dikit dan sampai sekarang geser banyak Beneran deh Gua rindu dengan Giorton lah band-band dulu yang gak bertele-tele Padahal yang garap masih orang yang sama yaitu kakak beradik asal Kanada Meski harus gua apresiasi bahwa mereka berhasil membuat 6 chapter dalam waktu 1 tahun adalah hal yang luar biasa Game populer jarang bisa seperti itu Tapi di sisi lain franchise Kita melihat chapter 6 yang kini menunggu untuk dirilis yang harusnya hanya dalam hitungan minggu aja Full trailer bisa dirilis di pertengahan Oktober ini dan gamenya rilis di akhir Oktober bertepatan dengan Halloween Kayaknya yang mereka incer emang itu Tapi bukankah kalian penasaran dengan bagaimana isi dari full trailer nanti Sebagai catatan aja isi dari trailer dengan isi dari teaser trailer itu berbeda Trailer yang kali ini datang dari kreator youtube bernama Jimbo Bus di salah satu video yang miliki yang berjudul Kreatanlah Band Band 6 official trailer Ya meski ini gak official sih Tapi tetep aja gua terkejut dengan apa yang ada di dalamnya Mengapa tidak? Di awal trailer ini kita diperlihatkan adanya remote control kuning yang pernah kita lihat sebelumnya di chapter 4 Yang dimana kita gak pernah tau fungsi dari remote control yang satu ini Secara bentuk aja agak sedikit berbeda dari remote yang sering kita lihat di tangan player Punya lubang pemancar yang agak sedikit melebar ke atas Tetapi dengan bagian bawah yang sama seperti remote pada umumnya di game ini Gua penasaran apakah Euphoric Brothers akan memunculkan alat ini lagi di chapter 6 Jika kalian ingat Ketika kita mencoba mengambil remote ini di chapter 4 kemarin Kita secara gak sedar dibuat pingsan oleh Sheriff Tolster Yang artinya si Sheriff lah sosok yang memiliki remote tersebut Karena sekarang kita sudah berbaikan dengannya bahkan bekerja sama Bukan tidak mungkin kalau Sheriff akan memberikan kita remote ini untuk mengaktifkan sesuatu Seperti misalnya drone jenis baru mungkin atau semacamnya Bukankah itu akan epic? Karena gak mungkin kan developer membuat remote baru tanpa ada fungsinya Contoh nyata adalah ketika di troller official chapter 2 Dimana ada remote control yang bisa diubah-ubah warnanya sesuai dengan warna drone Dan beneran di apply di chapter 2 ketika release Ya ini sih cuma sebatas spekulasi doang Bener apa enggaknya ya tergantung developer Scene berikutnya dari troller tersebut memperlihatkan pintu misterius berwarna ungu Mengingatkan gua dengan pintu ungu yang ada di chapter 3 Dan berikutnya memperlihatkan lukisan dinding yang memperlihatkan beberapa sosok Jumbo Jess disana Ini mengingatkan gua dengan Jumbo Jess family Yang pernah muncul sebagai isro act di chapter 1 dulu Kejelasan mengenai saudara lain Jumbo Jess sebelum diketahui hingga chapter 4 kemarin Dan bisa aja developer sadar untuk memasukkannya ke chapter 6 yang akan datang Bayangkan ada lebih dari satu Jumbo Jess dengan warna yang berbeda-beda tiba-tiba mengejar kalian Agak lain emang Satu scene unik yang gua lihat di trailer ini adalah scene yang memperlihatkan Jester di dinding Tapi agak lain Keseluruhan tubuhnya seperti ungu menyala Ditambah dengan bola mata yang berwarna merah Lebih seperti Jester versi X-Ray Dan seperti yang kalian duga Gua menyukainya Kesannya emang kayak mencekam banget daripada Jester biasa Apalagi kebetulan banget kalau villain utama di chapter 6 mendatang adalah Betrogiggle Atau Jester Dan kita gak tau apa-apa soal apa yang akan dilakukan Jester nanti Dia bakal melakukan apa ke player masih sangat abu-abu Tentu dari yang namanya trailer fanmate Akan muncul juga sosok monster fanmate Yang terlihat di trailer ini adalah satu monster kecil dengan warna tubuh coklat Dan seperti yang bertemakan bawah tanah Ya gua gak mau memperdalam monster ini karena cuma fanmate doang Kreator ini juga tidak lupa untuk memperlihatkan sekilas tempat dari puzzle atau minigame yang dia buat sendiri Berupa tempat dengan lantai berwarna putih dan langit-langit berwarna emas Gak diperlihatkan lebih detail cara kerja minigamenya seperti apa Kebanyakan scenenya berulang jadi kita gak akan bahas sampai habis Next kita masih mendapatkan sesuatu yang cukup menarik Yakni konsep monster atau maskot hidup Ya kalian tau lah ya kalau game ini gak akan lengkap Kalau gak ada maskot hidup buatan karya penggemar Kali ini tentu aja lagi-lagi datang dari kreator youtube bernama Bagi Hagi Ya kalian yang kayaknya udah tau betul dia ini emang sepuhnya dalam membuat berbagai ide konsep di garatanlah Ben-Ben Yang kali ini dia perkenalkan adalah sosok monster berwarna ungu dengan nama Lizzy Leroy Sosok ini sebenarnya adalah versi female dari maskot yang juga dia buat sebelumnya Sosok maskot singa dengan mempunyai sayap Hanya saja sepertinya kalian menyadari satu hal disini Benar sekali ide konsepnya agak aneh Secara bentuk fisik juga demikian Apalagi ini cuma sekedar buatan fans doa Jadi jangan dibuat sebagai patokan atau semacamnya Lebih baik menunggu full trailer resmi yang akan hadir mungkin pada akhir bulan November ini Itu dari beberapa teori Spekulasi bahkan ide konsep yang berhasil kita bahas Untuk trailer fan-made nya sendiri Gue pikir ini cukup oke Terlihat matang dan terlihat seperti benar-benar official trailer Euphoric Brothers Mungkin sambil menunggu datangnya Gertanah Ben-Ben 6 Kita bisa melanjutkan lebih banyak teori atau bahkan konsep buatan penggemar yang gue yakin kalian juga pasti menginginkannya Bagaimana jalannya gameplay dari chapter 6 nanti akan kita ketahui tidak lama lagi Jadi kita tunggu aja Oke jadi gimana video kali ini tulis pada bedaan teori kalian dalam komentar Dan jangan lupa untuk bersehatan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye